Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan bahas mengenai diagram Purbex Meskipun tidak ada orang, nanti saya akan masukkan di Youtube Nanti bisa dipelajari dari mahasiswanya Jadi, diagram Iron PH ini adalah diagram yang sangat digunakan Untuk menganalisis suatu koropsi pada suatu kondisi tertentu Diagram Purbex juga banyak dimanfaatkan di berbagai ilmu bidang Seperti permesinan, terus kemudian bagian untuk perpipaan Jadi, kita tahu nanti kondisi dia terkorosi atau tidak terkorosi Nah, ini tujuannya Kegunannya adalah mengutasi reaksi yang terjadi secara termodinamika Korosi ekstraksi Baru mengetahui bentuk stabil dari logam pada kondisi tertentu Jadi, kondisinya satu logam kalau misalnya terpapar PH sekian bagaimana Terus kemudian terhadap Apa namanya Temperaturnya berapa Nah, itu akan ketahuan disitu Temperatur terhadap PH Nah, ini kekurangannya adalah dalam aplikasi bidang korosi Tidak dapat digunakan untuk memprediksi lagi korosi yang terjadi Jadi, tidak bisa diprediksi Dia cuma bisa mengetahui apakah daerah tersebut korosinya cepat atau lambat Nah, ini adalah diagram Purbex Kita menggunakan persamaan nurse Jadi, dia adalah A kecil, A besar, plus B kecil, B besar Menjadi C kecil, C besar, plus D, D besar Nah, ini adalah koefisiennya A kecil, B kecil, C kecil, D kecil Nah, sehingga kalau misalnya koefisien Sedangkan induknya A Nanti yang induknya adalah jadikan si rentannya Baru kemudian kita punya persamaan nurse yang utama Yaitu adalah E sama dengan E0 Dikurangi RT per NF Len K Jadi, awalnya dengan K, jadi secara dekal Jadi, kita harus tahu konsantannya adalah dari C, D per A sama B Jadi, reakan per reaksi Jadi, hasil terhadap reaksinya Jadi, yang bagian belakang itu akan menjadikan dia posisi di atas Hasil terhadap reaksi Jadi, seperti itu Nah, yang A kecil nanti jadi pangkat dia Jadi pangkat disitu Nah, dimana len K Itu sama dengan 2,303 log K Baru kemudian Baru kemudian Disini ada RT per F RT per F sama dengan 0,00592 Jadi, yang dicari nanti adalah N-nya saja Berapa nilainya Baru jadi Jadi, E sama dengan Ini enggak ada Saya enggak bawa Pet ya Jadi, enggak bisa coret-coret Jadi, RT ini akan hilang Nanti digantikan dengan 0,0592 per N Kali Len C Blah-blah-blah Dan seterusnya Seperti itu Nah Di gram-forbex Itu juga ada Energi bebas Gibbs-nya ya Dimana G sama dengan Min N-F-E Atau Delta G sama dengan RT len K Nah, delta G-nya ini Itu adalah Energi bebas Gibbs awal Di kurangnya akhir ya Sorry, akhir di kurangnya awal Nanti dapat dinilai berapa Baru nanti R itu adalah R adalah nilai konstanta T-nya adalah temperatur Lengkalnya nanti seperti yang tadi G itu energi bebas Gibbs N itu adalah jumlah elektron yang terlibat F konstanta paradise 96500 Dan E adalah potensial Nah, ini adalah Bagian dari diagram purbex Ini bagian dulu daerah ya Daerahnya dulu Dimana Yang kirinya Sumbu Y-nya itu adalah Potensial ya Potensial ya Potensial ya sama dengan Volt versus SHE ya Nah, sedangkan bawahnya adalah pH Jadi nanti potensialnya berapa Nanti terhadap pH yang terjadi Kalau misalnya di sini bisa dilihat Nah, itu adalah batas awal untuk terjadi Oksigen itu di 1,4 ya Sekitar itu 1,3 ya Nanti terus kemudian batasnya sampai dengan 16 pH 16 PH 16 dengan Potensialnya 0,4 ya Atau 0,3 disini Nah, terus kemudian ada untuk water ya Daerah water Akhir itu dimana Potensialnya itu Minus 2 sampai dengan 0,1 ya Bisa dibangin 0,1 disini Ya, disini 0,1 Nah, terus kemudian Nanti batasnya itu sampai pH berapa pH 16 ya Sangat basah Dengan potensial 0,8 Nanti tari garis lurus Nah, itu ada oksigen Water sama hidrogen Jadi kalau misalnya kondisinya dengan oksigen Bagaimana water akan terjadi seperti apa Dan hidrogen ya Nah, ini adalah Persamaan ya Kalau misalnya Dia didapatkan 2H2O plus 2M jadi H2 Plus 2OH ya Itu nanti dapat pH-nya tinggi Dapat pH-nya tinggi Sehingga nanti Kalau misalnya seperti ini Ini harus dipindah ya Supaya nanti H2-nya Hilang gitu Jadi bisa 2H2O 2OH Ini adalah pH tinggi Kalau H2-nya seperti ini Kalau pH rendah itu menjadi hasilnya Jadi ada penambahannya Nah, persamaan nya nanti bagaimana Dengan hasilnya tersebut Otomatis nanti Yang dicari adalah E sama dengan E02 Minus 0,0592 Per 2 log H2 per H Berapa ini H plus 2 Ya H plus Jadi ionnya Lava riski sudah masuk ya Halo Alfariski Halo Oleh connecting Oke Sambil menunggu Mahasiswa masuk Saya lanjutkan ya Karena ini sudah direcord Jadi Bisa disaksikan melalui Youtube Nah, disini Ionnya Karena dia pH-nya tinggi ya pH rendah Nanti Dapatnya adalah Seperti ini H2 H plus Ionnya Nanti Ini Kenapa dia Kenapa dia Dapatkan seperti itu kan 2H2 H2 Jadi H2 per H plus Ya kan H2 per H plus Nah, gitu caranya Jadi yang diambil Yang diambil yang bagian bawahnya Karena sudah berubah ya Dari hasilnya Nah, didapatkan Hasil Per Reaktan Halo Alfariski Oh, belum bisa Ya sudah Nanti Dimasukin rumus Log sama dengan H2 Per H plus 2 Kenapa kok 2-nya di atas Karena dia ada pangkat ya Kok ada Koefisien Jadi H plus 2 berapa Ini kalau H2 Karena H2-nya Nggak ada sama sekali Nggak ada koefisiennya Sudah Satu aja Nah, terus kemudian Bagaimana nilainya Nanti kita akan carikan H2-nya H plus ini kan nilai 1 Satu pangkat 2 Tetap aja 1 Jadi Nanti kalau misalnya dibagi Hasilnya juga 1 Baru nanti E sama dengan H plus Plus H2 P Sama dengan E 0 H H plus Per H2 Dikorong 0,0 59 pH Nah, ini sama Ini persamaan berikutnya Misalnya Ada pH tinggi E 0,2 Oksigen Plus 2,2 0 Plus 4 E 4 OH Nanti Ini Disitarakan dulu Ya kan Disitarakan Dimana pH tinggi itu akan menghasilkan 4 OH Min Sedangkan Karena dia OH Ya NaOH COH Itu pasti Basah Basah itu pasti pH-nya tinggi Ini pH rendah Karena ada H plus Ion H plus Dia pembantu HCl H2 Itu pasti Dia rendah Kondisinya Kondisinya Nanti dimana Dia Ya Di daerah Karena dia ada H2 Air Jadi daerah sini Terus Kemudian Ini oksigen Sama Cari oksigen Ini fokus ke Oksigen Bukan air Yang tadi sebelumnya Fokus ke Hidrogen Ini ada fokus ke Oksigen Jadi terpapar oleh Oksigen Jadi ada oksigen H2O Itu air Elektron Terus dibangkan Jadi OH-nya akan pisah Nanti Dapatkan Ion H plus Oke Sudah masuk Yorobim ya Ada Yorobim Halo Halo Pak Selamat pagi Oke Ini sudah saya Sampai slide berikutnya Nanti silahkan Cek di Youtube Saya saja Untuk recordnya Ini hari ini Kita bahas Mengenai Probex diagram Seperti yang Saya janjikan Jadi kita sudah Masuk hitung-hitungan Kita Menghitung Aduh Kita menghitung Kondisi Dimana Suatu Benda tersebut Dipengaruhi oleh Oksigen Water Sama hidrogen Nah Kondisinya Dengan Dipengaruhi Tiga fase tersebut Terhadap Apakah dia Terkorosnya atau tidak Itu bisa Mengelalui Probex diagram Atau diagram Probex Seperti itu Diagram Probex itu Sumbu Y-nya itu adalah Potensial Sumbu Y-nya adalah pH Sumbu X-nya adalah pH Nah pH itu Dari kita tahu Ada 1-16 Kalau 1-6 itu Kita Daerah-daerah Asam Asam itu Kayak gimana Kayak HCl Tapi kalau misalnya 9 ke atas 9-16 Itu basah Nah ini tadi Saya masuk sampai Akibat dari Oksigen Akibat dari Oksigen Plus 2H2O Plus 4 elektron Stabilnya Nanti dikategorikan pH tinggi Kenapa Karena ada OH-nya Sedangkan kalau misalnya H2O-nya Itu pH-nya rendah Dia karena masuk air Netral Ke bawah Tapi dipengaruhi oleh Aksi dari Ion H plus Yang dapat Membentuk Z asam Atau senyawa asam Nah ini adalah Prinsipnya adalah Vertical line Spared species That are Asic alkali Euclubrium Non vertical line Spared species Of redox Euclubrium Where horizontal line Spared redox Euclubrium Spesies not Involving by Hydrogen Or hydroside Ion Diagonal line Spared redox Euclubrium Spesies involving Hydrogen Or hydroside Ion Ini adalah Kondisi-kondisinya Tadi sudah tahu Ada Oksigen Air Sama hidrogen Ini adalah Kondisi dari mana Garisnya yang harus Kita buat dulu Jadi garis 1 Kita harus buat Garis datar Baru Itu adalah Di sekitar Antara 0,4 Sampai 0,4 Sampai minus 0,8 Sekitar Minus 0,8 Sekitar berapa Ini ya 5 lah ya Baru tarik garis Lurus ke kanan Baru nanti sini ada 2 garis Baru nanti diikuti Sama garis yang berikutnya 1,2,3,4,5 Ini adalah batasan-batasan Garis-garisnya Nah jadi kalau misalnya Garisnya yang pertama Fe 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 2 plus Kita lihat disini Ini adalah Fe 2 plus Fe 2 plus ini Itu kita Pereaksikan ya kan Fe 2 plus plus 2 Itu menjadi Fe Kok bisa jadi Fe Karena kita lihat dari transisinya Per Perubahan Potensial Ya kan Nah baru kemudian Nah Ini kan Fe 2 plus Ada 2 Ionnya Di atasnya 2e Jadi ini stabil Supaya dia Menjadi Fe Besi Maka harus ada 2 elektron Nah gimana nanti buatnya Nanti buatnya adalah Hasil per Sorry Hasil per reaksi Hasilnya Fe per Reaksinya Fe 2 plus Seperti itu Jadi ini buat spurnya Sama yang tadi saya jelaskan Masuk ke Rumusnya Rumusnya Persama NERS Ya E sama dengan E0 Minus RT Per NF Log Satu per Konsentrasi Fe 2 plus Ya Karena Kenapa gak ada pangkat Kalau ada koefisiennya Nanti ada pangkatnya di atas ini Tapi gak ada ya Sudah tidak ada Nah Fe nanti dihitung 1 Ya Dihitung 1 Terus kemudian E0 nya itu bisa diketahui dari tabel Ya Dari tabel Nanti bisa ketahuan Kalau Fe itu berapa nilai energi potensial Awalnya Disini minus 0,44 Ya Plus RT RT ini kan gak perlu Langsung 0,05 94 Per N nya berapa Karena diketahui N nya itu Elektron nya ada 2 Jadi tinggal per 2 Baru log Fe 2 plus Ya Arti masukin Dapatlah Minus 0,44 Plus 0,0292 Log Fe 2 plus Baru kemudian Kita lanjut ke Fe 3 ya Kita lihat yang nomor 3 Nah Nomor 3 itu adalah daerah Fe 3 plus Fe 3 plus Kita coret dulu Ini dia Saya gak bawa notepad ya Mau coret-coret Jadi agak susah Ini kita masuk ke Fe 3 plus Tadi kan sudah Fe 2 plus Oleh nomor 1 Sekarang ya Fe 3 plus Nah Ini dia Fe 3 plus plus elektron Minus Jadi Fe 2 plus Karena di bawahnya adalah Fe 2 plus ya kan Kenapa gak perlu Penyetaraan disini Karena Ya tidak perlu Karena Dia Dari 3 plus Jadi 2 plus Jadi cuma butuh 1 elektron Ya kan 13 Dikurang 1 Ya jadi 2 plus Betul Nah tapi kalau sebelumnya Fe 2 plus Ya Diperhatikan yang reaksi atasnya 2 elektron jadi Fe Gitu Jadi artinya Menurun nih ya 1 Fe 2 plus Pertaradab Fe Fe 3 plus Terhadap Fe 2 Nah kita lanjutkan Jadi Hasil per reaktan Atau hasil per reaksi ya E 0 Nanti dicari ya E 0 nya berapa Kalau persamaan nya seperti ini Baru RT men F Fe 2 plus Per Fe 3 plus Jadi Hasil ya Kok bisa per-per nya itu dimana pak Ya gampang saja Jadi ini hasil Per Reaksi Reaksi Jadi masukin ke sini Set Baru ini jadi Bagian bawahnya Seperti itu Ya Baru kemudian disini Kita bisa lihat Ya RT per N F ini Sebenarnya langsung saja mereka ya Jadi 0,0 0,0 Aduh jelek banget 0,0592 Per N nya nanti berapa Karena N nya ini gak ada ya 1 Yaudah 1 per 1 Jadi 0,0592 Len Fe 2 plus Yaitu yang 1 Fe 3 plus 1 Kan Nanti dapatkan hasil Plus 0,77 Minus 0,0592 Log Fe 2 plus Per Fe 3 plus Nah sedangkan kalau misalnya Air terhadap H2O Ya kan Kan nomor 3 seperti itu Air terhadap Fe 3 plus Ya kan Ini kan daerahnya si air nih Eh daerah si air nih Water Nah nanti jadinya Fe 2 O 3 plus 6H plus Karena dia untuk Setarakan ini Kan 3H2 ya Jadi harus 6H plus Fe 2 Fe 2 Ya sudah sudah 2F O 3 nya Dilihat dari Sini ya Tambahin koefisien 3 Jadi Tuh Sudah setara nih Jadi harus disetarakan dulu Persamaannya Jadinya sama dengan Minus 420 Ya 8420 Dimana Tanya adalah H plus Ya 1H plus Per Fe 3 Plus 2 Seperti itu Lokanya sama dengan 6 log H plus Minus 2 log Fe 3 plus Nah loka Sama dengan Minus 6 pH Minus 0,2 Lok Fe 3 plus Ag RT Lengkanya Sama dengan Ag Sama dengan Minus RT Lengk Jadi Loknya sama dengan Minus 8420 Per RT Gitu ya Nanti dapatnya Lokanya sama dengan Ya tinggal dibagi aja Ini R nya Tetapan Tempat Atur Berapa Dapatkan Lokanya sama dengan 1,43 1,43 Sama dengan Minus 6 pH Minus 2 log Nanti dapatnya pH sama dengan 0,238 Minus 0,33 Log Fe 3 plus Nah Biasanya Fe ini juga Diketahui Angkanya Kalau sudah Diketahui langkahnya Tinggal gampang Masukin rumbun Nanti ketahuan pH nya Berapa Oke Nah ini berikutnya adalah Fe2,3 6H plus Plus 2 elektron Jadi Untuk disetarakan 2 Fe2 plus Plus 3H2 Ceknya gimana ya 3H2 3H2 ini Kita lihat Oh ada 6H plus Kita harus Setarain ya Baru kemudian 2 Fe2 Oh Fe2 nya sudah ada Cuman Belum 2 kali ya Jadi kita Setarakan ya Ini disini Hasilnya 2 Fe2 plus Nah Baru kita masukkan Ke rumusnya E sama dengan E0 Atau Sudah diketahui Nilainya Berdasarkan Tabel Baru RT per N F Itu 0,052 Per N nya berapa N nya disini adalah 2 elektron Jadi N nya 2 Oke Sama rumusnya Jadi hasil Per Reaksi ya Hasilnya 2 Fe2 Karena dia ada Koficien disini Jadi ada Pangkatnya disini Ada pangkatnya disini Sama kayak yang terjadi Dengan H plus Karena dia punya Pangkat disini Maka dia disini Ada pangkatnya Itu ya Hasil Per Atau hasil Perreaksi Sama dengan N 0 Minus RT Per 2 F Lan Fe2 Plus 2 RT Per 2 F Lan H plus Pangkat 6 Itu ya Jadi masukkan Baru Nanti disini E sama dengan RT Per 2 F Lan Fe2 Plus 2 Fe nya Dapat dari mana Ya 2 2 plus 2 Ditambah RT Lan H plus 6 E sama dengan E 0 RT Per F Lan Fe2 Plus Didapatkan nanti Energy potensialnya Itu E awal Dikurangi 0,596 Log Fe2 Plus Plus 0,177 6 pH Sama ya Jadi Dapat Perasamaan Rumus Kita harus Tarangkan dulu Nah disini Sama ya Yang hasil Per Reaksi 3 Fe2 Plus Menjadi H28 8 8 8 Dirumuskan Sehingga Dapatkan Grt Per 2 F Lan Fe2 Plus 4 RT Per F Lan A Plus Nah Seperti itulah Gambaran Diagram Publix Ya Teman-teman Bisa Pelajari Lagi Nah disini Saya Tambahannya Ini adalah Penjelasan Tambahan Mengenai Diagram Publix Publix Ya Jadi Diagram Publix Adalah Diagram Yang Menggambarkan Keadaan Suatu Bahan Dengan Potensial Tertentu Dalam Derajat Kesamaan PH Tertentu Diagram Potensial PH Atau Diagram Publix Memetakan Fasa-fasa Stabil Logam Dan Senyawanya Dalam Ertan Dengan Pelarut Air Yang Berada Dalam Kestimbangan Termodinamika Sebagai Fungsi Dari Potensial Elektroda Jadi Dicari Sudah Omosnya Dan Sekitar Tahun 19 Nah Ini Adalah Diagram Ini Ada Yang Bersatu Diagram Pourback Sederhana Untuk Besi Dengan Batas Batas Pada Kaktifan 10 Pangkat Minus 6 Equivalent L Minus 1 Ini Adalah Leerahnya F3 Plus Yang Mana F2 Plus Yang Mana F1 Oke Nanti Bisa Buat Gambarnya Seperti Ini Kurang Lebih Yang Bagian Kanan Kemudian Sini Ada Kegunaan Diagram Perbeks Terutama Untuk Memperkirakan Arah Reaksi Spontan Komposisi Produksi Korosi Dan Perubahan Lingkungan Yang Akan Mencegah Dan Menurunkan Laju Serangan Korosi Sumbu Vertikal Menunjukkan Potensi Bahan Sedangkan Sumbu Horizontal Menunjukkan pH Potensial Disini C sama D Adalah Hasil Reaksi Pasti Kalau Yang A sama B Itu Adalah Bukan Yang B Itu Adalah Reaktan Yang A sama B Itu Reaktan Kalau Misalnya Disini Kita bisa Belajari Kalau Ion besi Fe2 Plus Adalah Zat Yang Stabil Hal ini Menunjukkan Bahwa Besi Akan Terkorosi Pada Kondisi Ini Di Daerah Lain Dari Diagram Ini Dapat Dilihat Bahwa Korosi Besi Menghasilkan Ion Besi Fe3 Plus Terus Kemudian Hidrosida Besi FeO H3 Hidrosida Besi FeO H2 Dan Pada Kondisi Sangat Alkali Menghasilkan Ion Kompleks Hfe O2 Pada B H10 Nah Ini Adalah Diagram Perbix Kalau Misalnya Berdasarkan Daerah Letaknya Yang Kan Ada Garis Yang Ini Nanti Garis Yang Seperti Ini Ada Daerah Banyak Daerah Bukan Hanya Oksigen Water Sama Hidrogen Tapi Juga Terbagi Dari Korosi Pasifasi Korosien Pasifasi Artinya Dapat Pelindung Meliki Pelindung Nanti Teman-teman Bisa Baca Sendiri Ini Dikit Entuannya Bagaimana Cara Menghitungnya Dan Bagaimana Cara Menggambarnya Baru Kemudian Nanti Teman-teman Bisa Lihat Tabela Belum Saya Tunjukkan Tapi Kurang Lebih Seperti Ini Yang Kita Kerjakan Selama Empat Minggu Kedepan Ini Belum Saya Masukkan Saya Masukkan Dulu Mana Semoga Alkit-trag Not Adalah Simplana Dis Adalah Simplana Adalah Cut Sub- Adalah Rim Oke, saya masukkan dulu. Masukkan filenya. Sebentar. Sebentar. Oke ya, teman-teman yang sudah hajar pada hari ini meskipun terlambat, saya langsung mulai duluan ya, karena saya report aja. Terus kemudian nanti akan saya upload di Youtube. Nanti silahkan teman-teman kalau misalnya mau melihat bagaimana saya menjelaskan langsung saja. Dan untuk contoh soalnya nanti akan saya keluarkan. Penghidupan sebenarnya sudah ada ya contoh-contoh soalnya. Seperti tadi saya buka. Intinya kalau misalnya per ya, dia nanti tinggal dikali-kali kata koefisien-koefisien. Ya fungsinya untuk menentukan apakah daerah tersebut, kondisi tersebut, itu keterkorosnya atau tidak. Oke, itu saja untuk hari ini. Ini saya chat semua ya, mana suaranya. Alfariski suaranya mana? Hadir? Nggak ada Alfariski. Hadir, Pak. Oke, Derby. Derby nggak ada. Jordi. Hadir, Pak. Kion. Hadir, Pak. Nanti besok akan saya ini ya, apa? Soalnya akan saya tunjukkan, bukan hanya yang tadi. Terus kemudian teman-teman bisa menganalisis pereaksi seperti apa. Tapi kurang lebih gambarnya untuk jaga rempurbiks ya, seperti yang tadi. Tinggal di-sket ulang saja, nanti kemudian tentukan titik dari hasil teman-teman semua di mana posisinya. Nah, seperti itu. Gampang kan? Tidak susah. Nanti reaksi berikutnya, oh nanti ditambahin, misalnya di daerah FE3+, ya. Nanti ada senyawa tambahan di situ, nanti bagaimana efeknya terhadap FE2+. Nah, itu. Masukkan rumus, hasil reaksi, hasil pereaksi, udah. Waktu pas sudah disetarakan, lihat kofisitnya. Tidak susah. Itu saja dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.